Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, pimpin langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Inspektur Upacara. Bertemakan terus melaju untuk Indonesia Maju, puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, ditandai dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Terima kasih dulu kepada semua yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Pemacara 17 yang ke-78. Mudah-mudahan semangat perjuangan untuk bisa kita wariskan kepada generasi muda kita. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan, usia ke-78, sekarang kita mengisi dengan ke-78. Kan secara ke-78, kemerdekaan itu kan mengenai apa, pesenjataan masyarakat, mari semua program kita kita arahkan untuk kesenjataan masyarakat. Termasuk hari ini di Tiantang menerangkan satu bus, ini akan kita serahkan nanti ke daerah dahar, karena misalnya misalnya sangat utuh. Kenapa busnya yang agak setengah, karena disana jalan yang kecil. Mudah-mudahan ini bisa makanan kemerdekaannya, bisa terus kita mengawal anak-anak sekolah. Tidak putus sekolah karena masalah transportasi di Tiantang. Terima kasih kepada Antang, hari ini kita apa, memberikan bantuan. Hari ini ada satu, kita memberikan penghargaan kepada para Korko dan lembaga yang selain di Tiantang. Insya Allah yang lain kita akan beri penghargaan juga pada waktu ini nanti ya. Pada momentum tersebut, pemerintah daerah turut memberikan penghargaan kepada sejumlah organisasi atas dukungan, sinergi, dan kerjasama yang telah dibangun dalam menjalankan roda pemerintahan di Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.